Provinsi Jambi masih saja banyak narkoba yang masuk. Dari bulan Agustus hingga September sudah 13 kg sabu yang berhasil disita aparat di res narkoba Polda Jambi sebelum sempat diedarkan dari sindikatnya. Selain sabu, dalam kurun waktu yang sama masuk narkoba sebanyak 71 butir ekstasi dan narkoba jenis baru berupa pentilon sebanyak 345 butir atau seberat 92,19 gram. Melihat kondisi ini, Kapolda Jambi Irjen Polmuhlis menyebutkan ini sebagai tanda bahwa Provinsi Jambi bukan lagi sebagai daerah transit sindikat narkoba. Di antara kinerja jajaran Polda Jambi ada Satuan Narkoba Polresta Jambi dengan hasil pengungkapan 4,7 kg sabu, lalu 9,5 kg ganja dan ekstasi 326 butir. Sementara itu hasil pengungkapan oleh BNN Provinsi Jambi ada 1,5 kg sabu dan BNN Kota Jambi mengungkap sabu seberat 9,341 gram. Kita ketahui bahwa narkoba di Provinsi Jambi ini bukan hanya sebagai daerah transit tapi juga sudah merupakan tujuan daripada para bandar untuk menyebarkan apapun membasarkan daripada narkoba. Sudah kita lakukan berbagai macam cara, seperti bahwa pre-emptive, preventive, sampai peningkat kandung. Namun memang di tengah-tengah masyarakat kita masih belum begitu sadar bahaya narkoba ini dan sepada hakikatnya... Bila dinilaikan dengan rupiah, narkoba tersebut bernilai puluhan miliar rupiah dengan jumlah tersangka puluhan orang yang saat ini para tersangka dikenakan tindakan hukum di tahap penyidikan yang terancam mendekam di penjara selama seumur hidup atau hukuman mati. Doli Maulana, Jambi TV Terima kasih.